Oke, apa yang dilakukan semua orang pas mau makan? Halo, Yoh. Resto yang legend banget di Malang. Rumah makan yang legend banget di Malang udah dari tahun 1975. Guys, tadi sini tuh harganya murah banget. Tadi tuh nasi pecahnya cuma Rp14.000, nasi campurnya Rp21.000. Tapi termasuk yang ngetel bukan yang kayak cair gitu loh. Aku kurang dimasuk aku. Prospektur dari kacangnya tuh masih berasa. Jadi bukan yang sampe kayak gilang banget. Tapi kayak foodbroker kan bukan rasanya kecil banget tuh. Hai guys, selamat datang kembali ke YouTube channel. Kali ini aku ada di Kota Malang. Jadi aku hari ini mau datengin salah satu tempat Resto. Bukan Resto ya? Resto ya? Resto yang legend banget di Malang. Rumah makan yang legend banget di Malang udah dari tahun 1975. Apa sih itu? Jadi aku hari ini mau nyariin nasi pecel. Ini katanya paling legend. Jadi aku merasakan dan aku langsung cobain. Karena ini rame banget, viral banget. Ini aja bukan jam makan siang, tapi rame banget ya. Jadi kayak langsung aja kita masuk. Let's go! Intro nasi kecel yang favoritnya apa? nasi kecel biasanya? nasi kecel iya, nasi kecelnya satu satu bisa tambah babat ga ya? bisa yah, tambah babat tambah... kalau misalnya... oh iya telur nih puyuh-puyuh ada kulit ga ya? kulit ada? sama kulitnya satu? kulit satu, kulit satu, maka satu ya iya masinya bisa setengah aja ga? kulit teriak sama babat sama babat aku main apa ya? eskawi itu apa? eskawi itu apa? oh coba ini dari satu? iya oh jadi mereka tuh punya tiga bangunan guys tadi tuh yang utama ini tuh masih sama juga pecelakawi sebelah sana juga ada pasannya ini tiga ini paling ujung oh ini paling ujung? jadi kayak segitu rame nya ya disini aku merasakan banget jadinya nyobain tapi rasa enak apa ya sama kasi rame itu guys, tapi sini tuh harganya murah banget tadi tuh nasi pecelnya cuma Rp14.000 nasi campurnya Rp21.000 berasoto daging, ada rawon ada banyak banget nasinya pokoknya paling malah Rp30.000 iya, nasi babat ada oh kan under Rp30.000 dah? semua paling malah Rp30.000 juga aku pengen nambah ini tau rawon ini aku pesen SKW pesenin tambahin dong bentar tolong tambahin rawon satu jadi guys ini udah datang ini aku pesen sate kulit telur kayaknya di babat tahu habu pasti gue penasaran dong tetep ini aku tambah ya guys babat sama telur puyuh sama kulitnya tuh aku tambah sebelum makan kita doa dulu mari makan oke apa yang dilakukan semua orang pas mau makan halo yoh jadi guys ini ada SKW ini kita coba dulu SKWnya tadi aku udah doa tadi belum makan SKW ini as apaan ya? as syrup apa ya? as syrup apa ya? iya 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 ini gak pedes emang ya ini ini emang gak pedes ya enak iya nine Tuh Asam pecahnya tuh gurih Terus kayak kacangnya berasa Cuman lakuinya juga kental Tapi bukan yang kental banget gitu Tapi termasuk yang kental bukan yang kayak cair gitu Atau gak dimasuk lakuin Terus pekstur dari kacangnya tuh masih berasa Jadi bukan yang sampe kayak hilang banget Tapi kayak food broker kan Dukan rasanya kecil banget Ini jadi ada sayurnya Terus ini kecambah Sudahlah ya pada umumnya guys Menurut aku ini bumbunya kayak masih tik gitu Masih gurih Masih asin-asin manis Hmm Aku tuh sebenernya suka peye Peye ini juga enak banget ini Cuman aku gak suka Kacangnya Sudah aku babatnya agak sedikit Bau Kayaknya masaknya agak salah atau gimana Aku kurang tau Kulitnya aman Babatnya aku Ada bau-bau daging gimana gitu Ini enak banget Pehnya paling enak Tebeh Kalo danyain Apa bedanya sama Cuman mungkin bumbunya ini kacangnya berasa banget gitu Terus Masih ada tekstur kacangnya Masih kayak bener-bener pecel Kayak olang tangan gitu loh Kayak diulek gitu loh Belasanya bukan kayak di blender gitu Jadi gak seharus itu dan gak secair itu Aku Aku juga ada pesan rawan Ini over all aku kasih Kalau ini gak pedas aku kasih 3,5 Bukan gak enak ya Tapi menurut aku kurang pedas Kalau pedas mungkin aku kasih 4 Aku ada pesan rawannya juga Ini guys aku udah Jadi aku pesan rawan Tapi aku pesan sama kulit juga Jadi Ini tipikal rawan yang rich gitu loh guys Aku shock sih Aku pikir bakal rawan-rawan yang light-light itu Ini strong banget rasanya Iya padahal yang di alat disini pecel Aku enak sih ini guys Malah rawannya lebih menarik Baginya terlalu sempuk Tapi Agak asin ya ini Kalau gak dimakasin nasi Beneran aku agak asin Kalau buat kalian cemilin Kayak aku gini makan kuah doang Ini harus pake nasi Tapi gurinya enak Terus dagingnya juga cukup banyak Kutu harganya segini Cuma aku nikosnya gak pake nasi ya Harusnya bisa pake nasi kan ya Ini aku kasih red Ini enak sih Jadi aku sih 4,5 Jadi guys habisnya cuma 112 ribu Pecel kok tadi cuma 14 ribu Cuma tadi tambah-tambah yang lain Karena ada paru Ada telur Ada telur puyuh gitu-gitu Tapi enak sih menurut aku kulitnya Oke guys Tadi rawannya 30 ribu Segitu dulu konten hari ini Sampai ketemu di konten aku selanjutnya Karena aku bakal terus mencari kuliner enak Yang aku pengen coba review Jadi kalo kalian tau Kalian bisa komen di bawah Sampai ketemu di konten aku selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih.